Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kesempatan kali ini kita akan mencoba memperbaiki dinamok mesin cuci Tapi berhubung kurasinya panjang Paling ini dibikin beberapa part Pertama pembongkaran Terus pengukuran Pelilitan Pengetesan Penyerlakan Dan finishing Sekarang kita melakukan pembongkaran Masukkan asnya ke lubang Terus kita bor Paku-pakunya ini yang empat Ini kita bor Sudah kalau ada suaranya Sudah lain suaranya sudah berubah Sudah lepas Sudah habis Nah kayak gitu Sudah ada gerakan Lain suaranya Satu lagi Sudah kayaknya Oke selanjutnya Bagian mengeluarkan Yang namanya paku Kita keluarin Lepas ya Paku-pakunya Lepas Mudah aja Sudah deh Kalau kayak gini sudah lepas Bakar ya Bakar ya Bakar ini saudara-saudara Tapi kalau dilihat Teriki calaknya ini Lihat Girboknya juga Ini kayaknya Masalah Banyak bekas air Selanjutnya kita melakukan Pemotongan ini Tapi si Mika ini Mika ini Jangan sampai ke gerinda Masalahnya Mika ini Nanti kita pakai lagi Jadi usahakan Jangan kena gerinda Oke 8 10 11 14 14 15 19 selamat menikmati jadi si apa namanya si plastiknya itu enggak enggak rusak si mica putihnya ini jadi nanti bisa kita pakai lagi selanjutnya kita ngepotin ini yang mesti kayak gini ya biar pukulnya mundur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah panggil umi tuh bobo katanya ngerang aja enak situ sih itu pakai kayu tapi kayunya dia mainin bocah bocah tau kemana ya kayu abii ya gimana ya di mainin akak tadi mainin akak mainin akak mainin kamu paling enggak kok tadi mainin akak tuh enakan enak apa kalau pakai itu tanjanya dimainin bocah-bocah pada hilang-pada hilang siapanya ngaburan ngaburan ayam ngaburan bahasa apa sih ngaburan ngaburan-ngaburan ini 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 oh kalau Hai pakai ngotin pokoknya rusak masih bisa dipakai lagi masih bisa dipakai lagi untuk penggurungan berikutnya ayo kocor-kocoran habis 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 itu untuk itu itu ya bis satu dua tiga gitu ya orang itu hitung-hitung untuk mika masih utuh itulah maksudnya penggerindaan jangan sampai rusak kalau rusak kita ganti mika lama juga ya dan ini juga masih bisa dipakai lagi paling rusak berapa biji lah nggak banyak-banyak paling satu dua lagi rusak satu dua itu aja untuk pembongkaran dinamo mesin keci mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa subscribe share dan tekan loncengnya bila video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih